Rahasia gelang pusaka jilid 1. Pendahuluan. 17 tahun yang lampau. Rembulan yang bercahaya indah seperti tengah tergantung di tengah-tengah langit. Maka di seluruh jagad berkilauanlah sinar perak yang menarik hati. Ketika itu malam Tiong Ciu, pertengahan musim rontok, karenanya si putri malam indah luar biasa. Karena itu juga, pegunungan Ciong Lem Sem yang luas ribuan li, seperti bermandikan sinar perak permai itu. Itu pula sebabnya kenapa telah terlihat jelas sekali waktu 7 atau 8 orang, bagaikan bayangan-bayangan abu-abu, berlari-lari di salah sebuah jalan gunung. Gerak-gerik orang-orang itu mirip serombongan anjing-anjing pemburu yang sedang melakukan pengusutan atau pengejaran, tampaknya tak letihnya mereka. Mereka terus berlari-lari keras. Tapi mereka bukanlah rombongan yang pertama. Masih ada satu rombongan lain, yang lebih kecil, yang berlari-lari tak kurang kencangnya daripada mereka yang berada di sebelah depan. Mereka ini terdiri dari dua orang dan larinya, nampaknya, seperti tidak memilih jalan lagi. Dari dua orang itu, dari yang lari di muka, tiba-tiba terdengar jerit tangisnya seorang bayi, yang tergendol di punggungnya. Dia lantas menghentikan larinya, dia membekap mulut itu sambil berkata, diam, manis. Tanda petik. Dialah seorang wanita, yang rambutnya kusut tertiup angin. Dia beroman cantik dan gagah. Kenapa tanya orang yang lain di sebelah depan, yang menunda tindakannya? Hayo lari. Pengejar-pengejar itu nanti menyandak kita di alas seorang pria. Dari kerebicaranya orang ini, dia tentu suaminya si nyonya. Dia juga menggendong seorang anak lain. Dengan mana yang tajam, dia mengawasi si wanita. Anak yang menangis itu berdiam. Si wanita menghela nafas lega. Cheng Hun, masih berapa jauh lagi? Tanya si pria. Setelah melintasi mulut gunung umum di depan itu, di sana ada sebuah jalan sempit, sahut si wanita. Itulah dia. Kalau begitu marilah si pria berlari pula si wanita mengikutinya. Di belakang mereka mengejar terus rombongan yang kedua itu. Tepat pria dan wanita itu tiba di jalan sempit yang semak, rumputnya tinggi sebatas dada, tiba-tiba mereka disambut gelak tertawa yang dingin yang memecah kesunyian seng malam atau seng gunung datangnya dari arah depan, di muka jalan kecil itu. Di situ, di atas sebuah batu hijau, tampak berdirinya seorang yang tubuhnya kurus kering bagaikan rebung yang mukanya kisutan yang rambut serta kumis janggutnya putih laksana perak. Dia mengenakan baju panjang, hingga dia terlihat bukan seperti pendeta, tak miripnya dengan seorang imam. Dengan sekonyong-konyong, pria dan wanita itu menghentikan larinya. Di antaranya sinar rembulan, sekarang nampak tegas pria dan wanita itu. Si pria pun tampan dan gagah romannya. Dan anak di punggungnya beroman sama seperti anak di punggung si wanita. Mungkin kedua anak itu, anak-anak kembar. Kembali seorang memperdengarkan tertawanya yang dingin, hendak lari masuk ke dalam Toan Hun Kok, eh kata dia. Hendak meloloskan diri di jalan kecil dan sesat ini? Hektometer. Suara itu tajam, sangat tak dapat didengarnya. Pula disebutnya nama lembah Toan Hun Kok, menyeramkan sekali. Toan Hun Kok berarti lembah nyawa putus sementara itu, tibalah rombongan yang mengejar itu. Mereka lah orang-orang yang usianya muda dan lanjut. Melihat sekian pengejar itu si pria tertawa dingin dan berkata tajam, sungguh tidak disangka malam ini tiap kian siaseng berhasil menemui Heng Sem Gia Lo Yit Ko Ai, Sem Siu, serta masing-masing ketua Hong Tong Pai dan Tiam Chong Pai. Hahaha. Tanda petik. Parasnya delapan orang itu berubah pucat, lalu merah padam. Terang sekali mereka mendongkol dan gusar terjek demikian rupa. Hampir berbareng mereka itu berlompat maju melakukan penyerangan. Dengan sangat kesusu si pria dan wanita bergerak menyambut serangan itu maka terdengarlah bentrokan tangan yang keras. Sebagai kesudahan keduanya terpental mereka muntah darah. Orang tua kurus kering itu, yang beroman pendekta bukan dan imam bukan, mengasih dengar tertawanya yang membangunkan bulur roman, suaranya itu bercampur menjadi satu dengan tangisnya anak-anak di punggungnya si pria dan wanita. Habis tertawa itu, si orang tua berkata nyaring, hanya dengan pukulan tiat set J.E. Sim Chiang Kami Kedua J.L.O. Cukup sudah kamu menerimanya, apalagi sekarang di sini ada pula enam orang lainnya. Sekarang berlakulah tahu diri, lekaskah serahkan Cai Hoan Giyok tiap supaya kami dapat berlaku murah dengan membuat kamu terbinasa utuh. Si pria ialah tiat kiam siya seng, atau si pelajar pedang besi, bergerak bangun. Baru saja ia hendak membuka mulutnya, atau ia sudah muntah pula memuntahkan darah hidup seperti bermula barusan. Ia melirik kepada wanita yang rebah di sisinya, yaitu istrinya, yang ia panggil Cenghun itu. Maka istri itu sangat pucat, tubuhnya tak berkutik mendadak ia merasa hatinya nyeri, lagi-lagi ia muntah. Seorang tua yang bermata satu, yang berdiri di samping si pria, mengasih dengar suara hektometer yang tawar. Mendadak dia mengayun tangan kirinya, membikin suatu benda melesat menyambar si pria. Tubuh tiat kiam siya seng baru mau bangun atau dia roboh pula, kali ini untuk tidak bergeming lagi, sedang dari mulut, hidung, metu dan telinganya, lantas mengalir keluar darah merah. Menyusul itu siorang tua metu, tunggal itu lompat untuk menyambar anak di punggung si pelajar itu, untuk terus melemparkan ke semak-semak di sisi mereka. Maka dari dalam semak itu segera terdengar jeritan yang menyayatkan hati. Habis itu, siorang tua mengulur pula tangannya, untuk menyentuh tubuh si pria atau datanglah bentakan, tahan dulu. Cai Hoan Giok tiap didapatkan kita beramai. Bagaimana dengan kami bertujuh? Itulah suaranya seorang. Orang tua metu satu itu tertawa lama. Dingin suara tawa itu. Mungkinkah kau, Soat San Gan Mohang Teng, menguatirkan aku Tok Gan Jintau, akan menelan sendiri saja kata dia. Orang tua yang dipanggil Soat San Gan Mohang Teng itu si belibis dari Soat San, gunung salju yang mengenakan jubah putih, tertawa dingin juga. Kau, Tok Gan Jintau, ceng, kau hendak menelannya sendiri aku tidak takut katanya. Hanyalah itu tiga saudara kakak beradik mereka. Dia tidak meneruskan, agaknya dia sengaja, terus. Dia melirik si orang tua bukan pendekta bukan imam. Orang bukan pendekta bukan imam itu yang dipanggil Tok Gan Jintau, si pembunuh metu satu berubah parasnya demikian juga orang tua yang jangkung kurus dan bermuka kuning yang berdiri di sisinya. Berdua mereka menempelkan tubuh jadi satu dengan lain dengan rapat sekali. Soat San Gan Mohang Teng tertawa terbahak. Kamu lihat katanya. Lihat, H.O.O.S.I. Sam Siu memperlihatkan diri asalnya. Di kolong langit ini siapakah manusianya yang tidak tahu bahwa Kutlawe Lo Jin, Tok Gan Jintau dan Song Bun Sin dari H.O.O.S.I. berniat menelan sendiri Chai Hoan Glok Tiap. Ketika itu dua orang imam yang berjubah abu-abu maju ke depan, satu di antaranya lantas berkata, sekarang ini kita baiklah jangan membuat banyak berbisik saja. Paling benar kita cari dahulu Giyok Tiap, baru kita bicara pula. Ketua dari Kong Tong Pei, Etiang Chu, turut bicara. Benar apa katanya Tia Chiang Pang Chu ujarnya, kita mencari dahulu, baru kita mendamaikannya. Siapa yang memikir untuk menelannya sendiri dia boleh lihat Tia Kiam Siai Seng sebagai contoh. Imam, yang dipanggil Tia Chiang Pang Chu itu, ketua partai tangan besi, yang sebenarnya bernama Pui Tian Bin menoleh kepada imam berbaju abu-abu usia pertengahan di sisi untuk berkata, Tian Tai Lao Tzu mari kita sama-sama mencari. Hanya sebentar mereka bekerja, menggeledah, lantas mereka berdiri bengong dengan saling memandang. Karena itu, orang-orang yang lainnya itu lantas menggantikan mereka menggeledah tubuhnya si pria dan wanita. Mereka pun lantas melongoh. Tak ada barang yang mereka cari. Tian Tai Lutu, si imam tua Tian Tai menjadi gusar sekali, maka ia menyambar anak yang lainnya, lantas tangannya diayun. Hanya mendadak, ia menunda gerakan tangannya itu, sambil memandang si anak, ia memuji sungguh tulang yang bagus habis mengucap itu, dengan membawa anak, ia lari kabur ke dalam hutan dan menghilang di situ. Mungkinkah benda berada di tubuh anak itu berkata ketua dari Tiam Chong Pei, yaitu Cao Bin Giam Lo Si Raja. Akhirat tertawa. Inilah sebab ia bercuriga melihat kaburnya si imam, atau Tao Jin, bersama anak itu. Soat Sanggan lantas berlompat ke semak-semak. Dia mencari anak yang tadi dilemparkan kembali dia melongoh. Anak itu tidak ada. Yang lain-lain juga tercengang. Mereka heran sekali. Siapa yang membawa kabur anak itu di depan hidung mereka bukankah mereka? Bukankah mereka semuanya jago-jago berkenamaan? Tia Chiang Pangcu Dongak melihat langit sudah, jangan kita menjanjikan tempo lagi katanya. Mari kita susul Tiam Chai Lo Ako Aisi Iman Siluman Tua. Merdengar demikian, semua orang bagaikan terjaga secara mendadak dari tidur mereka, maka serentak mereka bergerak, lari menyusul Tian Tai To Jin. Hampir berbareng dengan kepergiannya orang-orang itu, langit pun guramlah. Si putri malam yang terang cemerlang dengan tiba-tiba saja dialingi Seng Mega Hitam itulah bagaikan tanda bahwa Tian pun tak ingin mengawasi lagi kedua mayat yang hampir separuh telanjang, yang rebah damping-berdampingan di tanah pegunungan yang sunyi senyap itu. Seng Mega terus bermain-main, bergulung-gulung. Makin lama jagat makin gelap. Hanya lewat sesaat, sesudah Seng Halilintar muncul berkelebatan berulang kali sebagai gantinya, turunlah Seng Air Langit, hingga seluruh gunung menjadi basah, menyapu bersih darah yang berhamburan itu, sirna di kaki gunung. Setelah hujan berhenti turun, maka mendadak di tempat peristiwa hebat itu terlihat seorang, yang dari jauh bergerak mendatangi bagaikan kilat cepatnya. Dia muncul dari arah lembah nyawa putus. Langsung dia menghampiri kedua mayat yang tersiasia itu dia berdiri di sisinya terus dia menghela nafas. Habis itu, dengan tangannya masing-masing angkat setubuh mayat, dia lari balik ke dalam lembah di nama dia menghilang di dalam rimba raja yang hebat. Bocah tak berguna. Kota kecamatan Giahin di Kang Lam Tengah merayakan malam Goan Siawato Cap Gaumah, malam tanggal 15 yang indah dari Chiagwe bulan pertama. Kota menjadi ramai sekali, sangat hidup nampaknya. Terutama orang berdesakan di halaman muka Senghang Bio, gereja malaikat kota di mana ada dipertunjukkan wayang opera, yang panggungnya tinggi sependirian dua orang. Semua tempat duduk sudah penuh sesak. Cerita yang dilakonkan ialah set cupo, atau pembalasan pembunuhan anak. Pengah keramaian berlangsung itu maka dari bawah panggung terlihat munculnya seorang yang roman yang luar biasa. Dia tinggi belum empat kaki. Dia jalan berlenggang lengkok. Punggungnya berbungkuk unta. Dua buah tangannya sebaliknya, panjang sampai didengkulnya. Dia memiliki mulut yang lebar ujung bibirnya, seumpama kata hampir sampai ke sisi telinganya. Sedangkan hidungnya melesak sampai dia seperti tak memiliki hidung lagi. Bibirnya yang bawah pun doble, turun rendah sekali, maka itu, itulah roman yang jelek lagi menakuti. Segera juga mati orang banyak tertuju kepada orang ket luar biasa ini. Di antara ada orang-orang yang berteriak saking kagumnya. Orang luar biasa itu sebaliknya mengawasi orang banyak dengan matanya yang tajam, yang sinarnya memandang hina. Dia berjalan perlahan mengitari panggung wayang itu. Kemudian dengan kedua tangannya yang besar bagaikan kipas dan merabah sebuah cabang tiang mimbar penonton yang besar seperti mangkuk, atas mana, tiang itu pecah remuk. Dengan begitu, ambruklah mimbar itu, hingga terdengar suara runtuhnya yang keras dan berisik melebihkan. Berisiknya tambur dan gembreng sandiwara di atas panggung. Tanpa mengambil mumat kecelakaan diterbitkannya itu, si jelek itu berindap masuk ke dalam gereja di mana dia menghilang di satu pojok yang gelap. Berbareng lenyapnya orang aneh itu, di situ pun terlihat seorang pelajar usia pertengahan, yang gerakannya gesit. Tanpa suara tindakannya, dia turut lenyap di dalam gereja itu. Hanya tak lama-tak lama, dia muncul pula, romannya lesu bagaikan orang putus asa. Tengah dia berjalan keluar itu, tiba-tiba sinar matanya bentrok dengan orang jelek tadi, yang menyelip di antara orang banyak. Si jelek itu membuka jalan dengan paksa. Maka dia tertawa dingin, dia lantas menyusul. Dia pun mesti mendorong atau menolak setiap orang yang berdiri di hadapannya. Orang ket luar biasa itu berjalan terus keluar kota si pelajar terus mengintilnya. Di belakang orang aneh itu, dia mengawasi dengar tertawa yang dingin disusul dengan kata-katanya ini, sungguh sebuah pukulan chipset Juliusim Chiang yang lihai sekali. Dari manakah kau pelajarinya? Si Kate jelek itu berpaling. Dia memandang si pelajar hanyahnya sekelebatan, lantas dia menoleh pula ke depan, untuk melanjuti perjalannya tanpa mengambil mumat orang yang iseng mulut itu. Si pelajar tertawa dingin. Dia loncat menyusul tangan kanannya diulurkan, untuk menyambar pundak orang. Tepat di saat sambaran itu hampir mengenai sasarannya, mendadak si Kate berkelit. Dengan satu kali mencelat saja dia telah memisahkan diri tujuh atau delapan tindak. Segera dia menoleh, mengasih lihat lomen yang gusar. Siapakah kau? Tegurnya, apakah kau sudah tidak memikir hidup lebih lama pula? Si pelajar tertawa lebar. Akulah liong heng chiu beng it chin sahutnya tembareng. Hendak aku tanya kau, dari manakah kau dapat pelajari ilmu silatmu itu chipset Tiwiai Sim Chiang. Ilmu silat itu ialah tangan menghancurkan jantung. Sambil menjawab, atau berkata begitu, kembali dia lompat maju kembali, dia mengulur tangannya guna menjamret pula ke arah pundak. Si Kate berkelit lagi-lagi dia mencelat delapan tindak. Sangat gesit dan lincah gerakannya. Liong heng chiu beng it chin menjadi melengak sipet inilah ia tidak sangka sama sekali. Sebenarnya ia sudah menggunai tipu silat siau liong chiu atau merantai naga satu di antara jurus-jurus terlihai dari sipet liong heng chiu yang terdiri dari delapan belas jurus. Heran dia yang orang lolos pula. Ketika itu berkumpul sudah banyak orang yang datang menonton di antara mereka itu terdengar pujian, bagus. Kau siapa? Tanya liong heng chiu yang menjadi gusar sekali. Si Kate mengasih dengar jawabannya yang tajam dan tawar, aku yang rendah seorang yang tidak mempunyai nama, maka itu cukuplah kalau aku dipanggil bu beng tong chiu. Bu beng tong chiu itu berarti, bocah tak bernama. Memang, sejak dia kenal dirinya, si jelek ini belum pernah mendengar orang sebut atau panggil dia dengan namanya, bahkan gurunya memanggil dia dengan S saja. Pertanyaannya Beng It Chin membuatnya heran lantas dia berpikir. Begitulah, dia memberikan jawabannya itu. Beng It Chin heran. Lantas ia menatap bocah di depannya ini. Orang mestinya belum berusia lebih daripada 6 atau 17 tahun, tetapi aneh, kenapa dia demikian Kate? Bu beng tong chiu juga mengawasi liong heng kiam. Ia mendongkol melihat sikap orang, ia merasa bahwa ia sangat dipandang hina. Tiba-tiba timbulah hawa amarahnya lalu dengan sekonyong-konyong ia lompat menyambar dengan tipu silat kerian pekte atau menciptakan dunia. Beng It Chin menjadi kaget sekali. Tahu-tahu tangannya kanan dibetulan nadi telah kena dicekal. Dan si cebol terus memutar tangan kanannya di depan muka orang, menyusul mana tangan kirinya, dengan lima jari bagaikan gaotan, menyentuh sasarannya. Sudah 20 tahun liong heng kiu mengembara, belum pernah ia menemui lawannya yang setimpal. Ia ketarik hati waktu ia melihat anak ini merusak tiang mimbar dengan satu kali meraba saja. Ia ingat itulah ilmu silatnya seorang hantu tua, yang sudah 10 tahun lebih tak pernah muncul pula dalam dunia Kang O, yang buat beberapa tahun sedang dia cari. Karena itu, tertariklah hatinya mendapati orang yang mengerti ilmu silat itu ia menduga kepada murid atau ahli waris si hantu tua. Maka ia mengikuti. Siapakah, sekarang ia kena dicekal sampai tak sanggup ia melepaskan lengannya itu. Si Kei tertawa dingin. Kiranya begini saja liong heng kiu yang namanya mengdutarkan dunia Kang O? Begitu dia berkata, dia melepaskan cekalannya, tubuhnya lompat mundur tiga tindak. Liong heng kiu melongoh. Menampak demikian si cebol tertawa. Jikalau tidak puas, mari coba lagi dia menantang. Liong heng kiu sangat menjengkol. Belum pernah ia menerima hinaan semacam itu. Maka, menuruti hawa amarahnya, ia menyerang pula menggunakan dua-dua tangannya dan tipu silatnya juga hutia saw goa, yaitu mengebut mega, menyapu rembulan dua tangannya menotok ke kedua jalan darah. Hian kia dan hiyai hei. Ini pun salah satu jurus dari ilmu silatnya itu. Sipat liong heng kiu. Lain orang, belum ada yang pernah mengalahkan tipu silatnya ini. Si bocah tak berfernama melihat serangan itu, dia menyambut. Dia menggerakkan tangan kanannya dengan tipu silat engkau gak siau liong, atau di lima gunung merantai naga sedangkan kaki dirinya diajukan, hingga dia jadi rendah tubuhnya. Dia bukan menangkis hanya dengan lima jerijahnya dia mencoba mencekal dengan lawan. Liong heng kiu terkejut. Tak leluasa ia melayani orang kait, hingga ia jadi kurang sebat. Ketika itu, tangannya juga sudah meluncur sebagian. Tiba-tiba ia merasakan lengannya kesemutan. Itulah akibat lengannya tercekal itu dengan lekas rasa kesemutan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Si bocah tertawa tergelak, membarungi itu, dengan dua-dua tangannya, dia menolak. Tidak ampun lagi, tubuh liong heng kiu tertolak mental jauhnya satu tombak lebih, dan tempo kakinya menginjak tanah, ia pulantas muntah darah. Dengan tawar, si bocah berkata, kau telah tergempur dengan pukulanku yang bernama Citsat Juliusim Chiang. Di dalam tempo dua belas jam, kau bakal mati, maka itu lekas kau pergi pulang. Walaupun dia berkata demikian, anak itu terlihat tegak ke bocah-bocahannya. Habis berkata itu, dia menggoyang-goyang kepalanya, terus dia pengen geloyor, membuka jalan diri orang banyak. Liong Heng Chiu Beng It Chin memegang tubuhnya salah seorang penonton, untuk ia dapat berdiri. Kembali ia muntah darah. Kata ia lemah pada orang itu, aku minta tolong memanggilkan aku sebuah kereta supaya aku dapat diantar ke Sip Lip Pei kau bakal di persenan keluarga Beng. Orang itu agak bersangsi, nanti aku yang antarkan kau berkata seorang tua, yang berada di sisi mereka. Bahkan ia lantas pergi memanggil kereta. Tempo Liong Heng Chiu naik ke atas kereta itu, si orang tua memayangnya. Tempo roda-roda kereta berputar, maka di samping kereta terlihat seorang pendekta tua bersama seorang bocah usia 6 atau 17 tahun mengikutinya dengan tindakan yang cepat dan ringan sekali. Hanya baru beberapa tindak, lantas mereka segera menghentikan mereka. Si pendekta tua menghela nafas melihat romannya Liong Heng Chiu. Suhu. Berkata si anak muda atau segera ia di sebelah si pendekta. Tidak ada pertolongan lagi. Dia telah terluka anggauta-anggauta tubuhnya bagian dalam. Tapi, Suhu. Bukankah Suhu mempunyai kepandaian merebut pulang nyawa orang? Kenapa dengan banyak? Sekali memandang saja, sekarang Suhu memastikan bahwa orang itu tak dapat ditolong pula? Si pendekta tua bungkam. Dia seperti kelelap dalam pikirannya. Siapapun bakal terhajar mati oleh pukulan Chitsat Wiliesim Chi yang kecuali dia memiliki ilmu tenaga dalam dari kaum Buddha kita yang dinamakan Prama atau tenaga dalam Taiicheng bin Hie dari kaum Tukau. Dahulu hari ayahnya. Ah sudahlah, terlalu siang untuk mengatakannya. Suhu. Kata si anak muda. Suhu bagaimana dengan ayahku? Suhu telah berjanji, sesudah usia ku tambah, Suhu hendak memberikan keterangan itu. Anak ia kata si pendekta sabar asal saatnya tiba akan aku beri keterangan padamu. Lalu ia bertindak dengan perlahan si anak muda mengikuti, ia menundukkan kepala. Tidak lama tibalah mereka di sebuah rumah berhala kecil. Berdua mereka masuk ke dalam situ. Segera seorang sebecilik, kacung pendeta menyambut seraya berkata, Guruku sudah pulang. Sekarang Suhu berada di dalam kamarnya lagi menantikan. Mereka mengangguk, terus mereka masuk ke dalam. Maka mereka lantas melihat seorang pendekta tua lagi duduk bersilat di atas powatuan, tempat duduknya yang istimewa. Melihat tetamunya pendeta itu lantas berbangkit sambil menyapa, Kau Siu Tai Su selamat berjumpa. Pendeta yang dipanggil Kau Siu itu tertawa, Ia berkata, pada 40 tahun dulu, ketika kita bertemu buat pertama kali di Siaulim Sie, kau masih menjadi. Kacungnya Go Antong Tai Su ketua Siaulim Sie. Dan sekarang, usiamu sudah meningkat. Ia terus menunjuk si anak muda seraya menambahkan. Inilah muridku. Oie Ekun sedangkan kepada muridnya, Ia baling, lekas kau memberi hormat kepada Hui Hong Tai Su. Anak muda itu menurut, Ia mengunjuk hormatnya. Hui Hong membalas seraya berkata, Tak usah kita ada setingkat. Tapi si anak muda berkata, Aku memohon pengajaran dari Tai Su. Kemudian Hui Hong berkata pada Kau Siu Tai Su, Kabarnya Tai Su hidup menyendiri di gunung Ciong Lemsan, Kenapa kembali Tai Su muncul di dunia umum? Inilah guna anak ini sahut si pendetu tua. Sebelum dia lulus, Hendaku membawanya mengembara untuk mencari pengalaman. Setelah itu, Dia mesti pulang untuk duduk bersama dihadapi tembok selama tiga tahun, Baru kemudian bolahlah dia turun gunung. Hui Hong mengangguk, Terus ia berkata pada si anak muda, Siacu, Kau belajar ia dengan rajin dan tekun, Supaya kau dapat mewariskan kepandayan gurumu ini Yang menjadi ahli utama dari golongan Mahayana dari India, Supaya kelakau membuat makmur kalangan rimba persilatan. Iekun mengangguk. Kau Siu berdiam sekian, Lama baru ia menanya, Apakah sekarang ini masih ada itu orang-orang yang dinamakan J.Y.L.O.O., Sam Siu dan Ed Kauai? Dalam suaranya Hui Hong ketika ia mengangguk dan menjawab, Ya bukan saja mereka itu masih tetap seumpama menggeraki angin Menebarkan gelombang dalam dunia Kang Ou, Bahkan untuk Kang Lam dan Kang Pak. Tia Chiang Pang menjadi satu kumpulan paling besar. Selagi mereka itu berbicara seorang kacung pendeta Yang datang dengan berlari-lari lantas melaporkan, Di luar ada datang seorang kacung luar biasa, Katanya dia hendak mencari Su Hu. Hui Hong terkejut. Ah! Kenapakah dia datang serunya meski begitu, Ia toh bangkit dan terus lari keluar. Kau Siu dan muridnya, Yang juga rasa-rasa heran, Turut pergi keluar, Maka itu, Lantas mereka melihat si orang cebol yang tadi mereka ketemukan. Kapan Bu Beng Tong Chu melihat Hui Hong, Dia tertawa geli, Tetapi hanya sebentar, Tiba-tiba wajahnya menjadi guram dan murung, Terus dia berkata keras, Aku Bu Beng Tong Chu aku datang mencari kau. Di sini hendak aku membereskan perhitungan kita yang terjadi di taman yang tersiasiakan dari keluarga Cie di luar kota Hang Ciu. Parasnya Hui Hong pun menjadi merah padam. Kau, kau makhluk manusia, bukan setan, bukan tegurnya, Kenapa kau bolehnya datang menyatroni aku di sini? Kau harus ingat peristiwa dahulu hari itu. Ketika itu aku menyayangi kau. Tak tega aku melukaimu, Karena aku ingat tak mudah untuk mencari kepandaian. Bu Beng Tong Chu Gusar. Siapa merintangi aku, Dia mesti membayar dengan jiwanya dia membentak lantas, Dia menggerakkan kedua tangannya, Agaknya dia benda menyerang. Tahan berseru kau siu, Yang melihat lagak orang galak itu tidak keruan itu. Bukankah kau muridnya Tian Tai Tojin? Si cebol mengawasi pendeta tua itu, Matanya bersinar kalau benar, Bagaimana dia balik bertanya? Kau siu melihat pada dahi si cebol itu sebuah tahilalat merah terang, Ia mengawasi muridnya, Di dahi siapapun terdapat tahilalat, Lantas hatinya tergerak. Bu Beng Tong Chu, Kau sebenarnya bernama apa? Ia bertanya lembut. Akulah Bu Beng Tong Chu sahut si cebol kaku. Kau keledai tua yang botak, Jangan kau banyak bacot berhati-hatilah Atau aku akan membunuhmu juga. Oie kun menjadi gusar. Beranikah kau bentaknya? Bu Tong Tong Chu melirik. Jikalau kau berani, Jangankah sembunyi saja di belakang gurumu ejeknya. Oie kun gusar sekali ia hendak maju, Tapi gurunya mencegah, Kau bukan lawan dia. Hui Hong gusar sekali melihat orang demikian galak dan kurang ajar. Tidak dapat tidak hari ini aku mesti ajar adat padamu katanya. Bu Beng Tong Chu melirik, Mendadak ia mencelat maju dan menyerang. Si pendeta tidak menyangka orang maju demikian cepat dan gerakannya juga pesat sekali. Ia segera maju seraya bertindak ke samping. Itulah gerakan maju sambil berkelit. Sambil maju itu, Ia menggerakkan tangan akhirnya dengan tipu silat Geng Hong Pei Long Atau menghadapi udara kosong mengatur gelombang, Dua buah jari tangannya mencari sasaran kedua jalan darah Kieku dan Tian Chu. Bu Beng Tong Chu berseru nyaring, Tubuhnya dihentakan ke samping, Untuk berkelit setelah itu ia maju pula, Menyerang dengan kedua tangannya, Dengan gerakan Jio Leong Hun Cui atau dua ekor naga memecah air, Hebat kedua tangannya itu meluncur kepada si pendeta. Terkejut si pendeta, Ia heran sekali, Hingga ia berkata di dalam hatinya, Kenapa tenaga dalam bocah ini bertambah cepat berlipat ganda tempoh hari Ia lantas mengajukan dua tangannya, Guna menolak. Kedua pihak bentrok keras sekali, Sama-sama mereka mundur dua tindak. Tapi tubuh Kate si bocah menggeliat, Parasnya menjadi sangat tak sedap dipandang. Dengan gusar, Dia berkata nyaring, Satu bulan lagi kita akan menentukan pula menang dan kalah. Pastilah aku si bu Beng Tong Chu akan mengambil benda di atas batang leharmu, Guna dipakai menyembayangi rohnya tujuh orang yang telah terbinasa di taman keluarga Cie. Sungguh mulut besar kata Oe Iekun di dalam hati, Sedangkan matanya melihat si cebol itu mencelat pergi lantas menghilang. Kau Siu menghela nafas agaknya si cebol ini merasa pasti bahwa satu bulan lagi dia akan dapat mengalahkan kau, Ia berkata perlahan pada Hui Kong. Hati si pendekta bercekat. Melihat dia maju demikian pesat, Memang benar juga satu bulan lagi aku sangsi dapat melawan dia, katanya. Jikalau tai susudi, Aku mohon diberi petunjuk jalan yang terang. Kau Siu mengajak cuan rumah kembali ke dalam. Ia berkata, Jikalau aku tidak salah, Bu Beng Tongcu ini mestinya semacam orang yang pernah disebutkan guruku. Orang semacam dia dipelihara dan didik sedari masih sangat kecil. Umpama kata dia minum dicuci bersih. Sum-sumnya, ditukar tulang-tulangnya. Orang biasa menanam pohon dengan dipaksakan dikekang hingga ia menjadi tidak dapat besar, Sedangkan tubuh manusia dicegah melarnya dengan dimasukkan ke dalam sebuah guci. Demikian si cebol barusan. Dia menjadi kecil dan keit karena bikinan, Tetapi walaupun demikian, Bakatnya tidak menjadi lenyap, Kalau dia belajar silat, Dia dapat memperoleh kemajuan sempurna. Aku menduga di alah muridnya Tian Tai Tojin, Nyata dugaanku tidak meleset. Perdata ini berhenti sejenak, Lantas dia menambahkan, Baiklah, akan aku mengajar kau tiga jurus Dengan apa nanti kau dapat membebaskan diri dari si cebol yang liahai itu. Hui Hong mengucap terima kasih. Kau sia lantas membacakan tiga jurus pelajaran yang ia berikan itu. Oe Iekun mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat lagak muridnya pendekta tua berkata, Tak usah kau mencuri dengar. Kau juga boleh belajar sekalian, Guna kau nanti menjaga dirimu. Iekun girang sekali. Iyalah seorang murid luar biasa. Selama ia mengikuti gurunya setiap kali ia menyaksikan guru itu berlatih tentu-tentu ia minta diajari akan tetapi guru itu melainkan menyuruh ia duduk bersemadi selama 17 tahun. Belum pernah ia diajarkan silat sekalipun satu jurus. Maka itu sekarang, Mendengar ia mau diajari hingga tiga jurus ia girang hingga ia lompat berjingkrak. Kou Xiu mengajak dua orang itu pergi ke belakang, di tempat yang sepi. Ia berkata, Inilah tiga jurus Tiantou kamu, ingat baik-baik. Sekarang lihat akan jurus yang pertama, namanya Tiantou Lui Tung. Artinya tambur perang berbunyi laksana guntur. Habis berkata, ia bersilat, untuk memberi contoh. Hui Hong dan Iekun bersilat, mereka menelan itu. Habis itu menyusul pelajaran dua jurus lainnya, yaitu Ciu Po Tian Keng, atau Batu Pecah Mengejutkan Langit dan Tian Peng Teliat atau Langit Amberuk, Bumi Gempa. Pelajaran itu diberikan sampai kedua orang itu apal betul, setelah mana, si pendeta tua memberikan pesannya, Tiga jurus ini luar biasa asal digunai, mesti-mesti orang terlukai karena itu, jangan kamu sebarang gunakan, supaya kamu tidak dikutuk Tian. Kui Kong dan Oe Iekun memberikan janjinya. Malam itu malam Goan Siau, kota ramai luar biasa, akan tetapi di dalam rumah sudah itu, orang tetap terbenam dalam kesunyian, karena itu, Iekun ingin sekali menyaksikan keramian. Ia memang belum pernah melihat, dunia. Kau boleh pergi tetap ingat jangan kau kemaruk dengan keramaian, kata si guru, yang baik hati. Ingat kau mesti pulang sebelum tengah malam. Iekun mengucap terima kasih. Ia berjanji akan pulang sebelum jam 12. Seorang diri ia berjalan dengan cepat menuju ke kota Giehun. Inilah yang pertama kali ia keluar seorang diri, maka ia mirip seekor burung yang lolos dari kurungan. Sudah sekian lama ia mengikuti gurunya mengembara, belum pernah ia diberikan kemerdekaan seperti ini. Maka ia kagum sekali selekasnya ia tiba di dalam kota. Suasana sangat ramai. Orang tampak berlipat ganda banyaknya daripada waktu siang tadi. Saking kagum, ia jadi terbengong. Tiba-tiba pemuda ini menjadi terkejut. Pengah ia donak, ia melihat satu bayangan orang berkelebat di atas genting yang lantas lenyap dalam sebuah loteng yang tinggi. Ia heran, ia jadi ingin mendapat tahu. Menyelak di antara orang yang berjubelan, ia menuju ke rumah yang berloteng itu. Cuma tiga putaran saja, sampai sudah ia di depan rumah itu. Iiulah rumah yang besar dengan pekarangan yang lebar, hanya di empat penjurunya, temboknya sudah tua dan gugur di sana-sini suatu tanda bahwa gedung itu sudah lama tidak terawat. Pintu pekarangannya yang besar dan diberi bercat, juga sudah tidak keruan macam. Melihat dari tembok yang gugur dan bolong, di bagian dalam rumah itu tak nampak sinar api. Ketika itu di depan rumah itu ada lewat serombongan orang ketika mereka mendapatkan Iekun lagi berdiam mengawasi, salah seorang di antaranya berkata, Itulah rumah hantu, setiap hari ada setannya yang mengacau. Jikalau kau melihat setan, anak muda, jangan kau heran. Kau tahu siapa masuk ke dalam rumah itu, dia tak pernah keluar lagi sampai tulang belulangnya pun tak ada sisanya. Jalan di situ tak banyak dilalui orang, toh itu jalan hidup tak percaya Iekun terhadap cerita tentang hantu itu. Ia percaya tentulah orang jel yang menyamar menjadi setan guna mengganggu orang-orang yang berlalu lintas di situ. Atau di lain saat ia mendapat pikiran ini. Tak mungkinkah orang jahat menggunakan tempat ini sebagai sarangnya. Memikir demikian, pemuda ini sudah lantas mengambil keputusan. Bukannya ia berlalu dari situ, ia justru melompati tembok untuk masuk ke dalam pekarangan. Di dalam situ ia mendapatkan banyak pohon hingga sukar buat ia berjalan maju. Rumah itu juga banyak wuhungannya. Sekian lama Iekun berjalan, belum juga ia mendekati gedung. Ia heran, ia menjadi bingung teranglah bahwa ia telah kesasar. Ia mencoba akan jalan lempang, sia-sia. Ia menjadi menyesal yang ia sudah berlaku sembrono. Pantas gurunya memilangi bahwa ia belum berpengalaman. Pernah Iekun memperoleh pelajaran Kiai Bun Pahat Kua dan gurunya itulah pelajaran yang telah diberikan pada tujuh atau delapan tahun yang lalu, tetapi sekarang, berada di dalam tempat sesat, ia seperti putus asa. Maka di akhirnya ia menjatuhkan diri untuk duduk numprah, guna memusatkan pikiran Kiai. Ia pun memejamkan matanya. Lewat sekian lama, baru ia merasa otaknya jernih. Lantas ia membuka matanya, memandang ke depan, lalu ke kiri dan ke kanan dan akhirnya ke belakang. Ia memperhatkan sekitarnya. Tiba-tiba ia terperanjat. Itulah karena ia mendengar suara berkelisik di sisinya. Lekas-lekas ia memutar tubuh atau ia mendapatkan seorang wanita muda dengan pakaian serba putih tau-tau sudah berdiri di sisinya itu. Ia kaget sekali, sedang hidungnya segera mencium bau yang harum. Rupanya kau bukan penduduk sini. Tiba-tiba si nona tanya perlahan. Iekun mengawasi. Ia mendapatkan seorang yang cantik sekali, sendirinya, ia tercengang. Ia tidak mendengar kata-kata si nona, ia melainkan merasakan sedapnya suara yang merdu. Si nona nampak kurang senang karena orang berdiam saja. Eh, aku menanya kau tegurnya. Kau dengar atau tidak? Kali ini, si pemuda terperanjat, dia sadar. Aku, sahutnya bingung. Nona itu membanting kaki, agak jengkel dia. Mari turut aku, katanya. Aku antar kau keluar dari tin ini. Tin ialah semacam garis perang yang rahasia yang menyesatkan. Iekun menurut. Baru jalan dua putaran, ia suit melihat bagian luar. Kau tunggu di sini, kata si nona. Jangan berkisar. Di dalam rumah ini terdapat berlapis-lapis perangkap. Kau tunggu, hendak aku menyingkirkan satu perintang, baru kau masuk. Iekun dengar kata. Ia tetap bingung. Tak tahu ia, siapa nona ini. Ketika ia mengiringi nona, ia masih nampak linglung. Si nona melihat lagaknya, dia heran. Pikirnya, melihat dari wajahnya, dia memiliki tenaga dalam yang mahir. Dia rupanya orang yang masih maju. Mungkin dia sama seperti aku, dia datang kemari tanpa tujuan dan aku mengajaknya secara bersahaya. Mari katanya kemudian. Ia menjejak tanah untuk lompat tinggi tiga tombak, lalu maju ke sebelah dalam. Ia bergerak tanpa suara anginnya. Iekun heran, pantas dia berani, pikirnya. Justeru itu dua tombak jauhnya di depan dia, pemuda ini melihat melesatnya dua bayangan orang yang berkelebat untuk terus lenyap di tempat gelap. Heran pikirnya, di waktu begini, di rumah kosong ini, dari mana datangnya orang-orang itu? Tepat itu waktu, dari jauh terdengar jeritan yang menyeramkan hati muncul pula dua bayangan orang, lalu terdengar suara satu di antaranya mungkin di sana sudah terjadi pertempuran. HMM kata yang lain. Malam ini Pangcu sendiri yang memegang tampuk pimpinan, biar ada datang lebih banyak orang satu jiwa pun tidak bakal mendapat ampun. Bagaimana dugaan kau, kata yang satu, apakah pendeta dari Siaw Lim Siai sudah menyerahkan barangnya atau tidak? Aku tidak tahu belum habis suara orang itu, lantas mendadak dia roboh, demikian juga kawannya. Iekun kaget sekali. Siapakah yang membokong mereka kata dalam hati? Kalau penyerang itu melihat aku dan dia menyerang juga, bukankah aku akan mati konyol? Maka lantas ia menggeser tubuhnya dan baru ia menggerakkan kakinya, ia mendengar bentakan halus ini, Hei bocah kecil jangan bergerak. Kau sudah turut raja akhirat wanita datang kemari kau dilarang bergerak kau berdiamlah. Iekun terperan jatia berpaling ke arah dari mana suara itu datang ia mesliat di antara rumpun pepohonan rebah satu tubuh yang tertutup baju tambalan tetapi punggungnya menggenjol sebuah kantong besar dari kain merah. Dialah seorang pengemis yang habis berkata lantas mengawasi kepadanya sambil bersenyum simpul. Dia bersikap sangat tenang. Ketika itu nampak dua bayangan keluar dari muka gedung berlari-lari ke arah mereka hanya sebentar sampailah mereka di sampingnya kedua mayat. Orang yang satu berjongkok meneliti kedua mayat itu. Setelah berdiam sekian lama terdengarlah suaranya, entah senjata rahasia apa yang begini jahat. Cik Cien Yau sahut yang lainnya, sesudah dia berjongkok memeriksa. Pertanda tegas dari Piau beracun ialah siapa terkena, tenggorokannya lantas tertutup dan tujuhnya mengeringkuk. Habis berkata begitu orang itu menurunkan busurnya dari pundaknya agaknya dia hendak melepaskan anak panah sebagai tanda rahasia. Tapi belum lagi dia sempat menggunakan panahnya itu, dia pun roboh disusul tergulingnya kawannya untuk tidak berkutik lagi sebagai dua mayat di sisinya itu. Menyusul robohnya dua orang ini, dari samping berlompat keluar satu orang lain, dalam gerakan bagaikan bayangan dengan kedua tangannya dia meropemondong keempat mayat itu untuk dibawa berlalu dengan cepat menghilang ke lain arah. Masih ada satu bayangan lain, yang berlompat dari luar pekarangan masuk ke dalam untuk bergerak lebih jauh guna lompat naik ke atas genting di mana dia pun melenyapkan diri. Bukan main herannya Oie Kunia menjadi sangat bingung. Semua orang tidak dikenal, semua bergerak dengan sangat gesit. Ia lantas menduga bahwa di dalam gedung itu mungkin-mungkin ini telah terjadi suatu peristiwa yang hebat. Baru setelan itu si pengemis bergerak bangun terus dia meneprek-neprek kantung, hayo engko kecil jalanlah katanya. Kapan seng mayam berlarut maka kau tak akan keburu menyaksikan pertunjukan yang menarik hati. Habis berkata dia berjalan. Baru dua tindak dia berhenti pula. Dia melihat si anak muda berdiam saja. Dia lantas mengawasi terus dia mengeringitkan alis. Apakah kau belum pernah belajar silat tegurnya? Berkata begitu, dia mengulur sebelah tangannya hendak menyambar lengan si anak muda. Tiba tila dia menjerit perlahan. Sentuhannya kepada lengan si anak muda membuat tangannya, tangan kanan mental balik. Tangannya itu kesemutan. Ha, batu kemala yang bagus yang belum digosok, katanya heran dan kagum. Rupanya gurumu baru mengajari kau ilmu dalam tetapi belum ilmu silat. Iekun mengawasi. Ia kagum yang si pengemis mengetahui tentang kepandainya. Jangan takut kata pula si pengemis, mari aku ajak ke sana. Kali ini si pengemis menyambar leher baju orang, untuk diangkat, maka di lain saat berdua mereka sudah berada di atas wuungan hingga terlihat tegas gedung lebar sekali, terkurung banyak pohon gautong yang besar dan tinggi. Iekun tidak melihat sinar api, hatinya tidak tenang. Dengan masih memegangi leher baju si anak muda, si pengemis maju terus sampai mereka berada di atas lauteng. Di sini, dengan jalan di tangga, mereka turun ke bawah terus masuk ke dalam sebuah ruang. Mendadak si pengemis tertawa terbahak dan berkata, Hi, Imam Tua Tiantai, kamu mengadakan rapat besar orang-orang gagah, kenapa kau tidak mengundang aku si pengemis tua turut hadir bersama-sama karena itu, aku jadi datang sendiri. Iekun melihat di dalam ruang itu hadir kira 30 orang pria dan wanita, tua dan muda. Di antaranya, seorang Taosu atau Saikong, atau Imam Tua lantas berbangkit. Untuk mengasih dengar suaranya Hektometer, Yotian Hoa. Kaulah si pengemis tua yang tidak ketahuan tempat jejaknya, kira bagaimana aku dapat mengundang kau hadir di sini? Si pengemis tua, yang dipanggil. Yotian Hoa itu, tertawa. Kata dia, asal kamu Jialo Osudi membagi aku secangkirarak, aku si pengemis tua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Cumalah perangkap kamu di sebelah luar terlalu banyak jumlahnya, membikin aku si pengemis tua sampai susah dapat masuk kemari, syukur ada beberapa anggauta pria dan wanita, yang membuka jalan Jikalau tidak, pastilah siang-siang sudah tulang belulangku bakal disuguhkan untuk digerogoti kawanan anjing. Kata-kata itu memikirkin kaget, tidak melaikan si Tosu tua yang benam matian Taito Jin itu tapi juga seorang tua lain, yang baju yang abu-abu, yang bajunya abu-abu, yang sudah lantas berjingkrak bangun. Terlihat nyata rambut dia pada bangun berdiri. Si pengemis tua melihat orang itu dia berkau-kauk seorang diri, Aoyo. Aoyo. Pangcu dari Tia Chiang Pang bergusar. Jangan-jangan aku si pengemis tua bakal mati karena kaget. Pangcu ialah ketua, dan Tia Chiang Pang yaitu partai tangan besi. Pangcu itu, yang bernama Pui Tian Bin, lantas berkata, siapa di antara kamu yang pergi keluar untuk melihat? Belum berhenti suaranya ketua ini atau angin menghembus masuk, memelesatkan serupa barang, yang jatuh di atas meja dengan mengasih dengar suara membeletuk. Sebab itulah sebatang Piau yang menyambar dan nancap. Pui Tian Bin kaget sekali, tapi dia lantas berseru, gusar, Cik C. E. Piau sudah muncul. Kenapa pemiliknya tidak muncul juga? Memang yang nancap itu ialah sebuah Piau model bintang. Menyusul teguran si ketua partai tangan besi itu satu suara tertawa tajam dan dingin lantas terdengar. Sesudah itu segera terlihat berkelebatnya satu orang yang berlompat masuk dari liang jendela, orang mana memondong seorang lain yang sudah tidak dapat berkutik karena dia telah menjadi korban totokan jalan darah. Ketika I. E. Kun sudah melihat tegas orang yang baru masuk itu di akhiran hingga dia mengasih dengar suara terperanjatnya. Dia kenali orang itu sebagai si nona berbaju putih, yang tadi menolongi ia lolos dari dalam itu. Sebenarnya orang tidak memperhatikan pemuda ini tetapi seruan kagetnya itu lantas menyadarkan semua hadirin. Semua lantas berpaling ke arahnya. Dan Pui Tian Bin, sambil tertawa dingin, lantas menanya si pengemis tua, eh siapakah bocah cilik itu? Si pengemis tua tertawa geli. Dia bukanlah si pengemis cilik sahutnya di alah orang yang datang untuk melihat keramaian. Memang juga, pengemis ini tidak kenal I. E. Kun. Tian Tai Tojin maju satu tindak, untuk menatap si anak muda. Siapakah kau tanyanya, suaranya dalam? Kau murid siapakah? Kenapa kau berani lancang masuk ke tempat terlarang dari Tia Chiang Pang ini? I. E. Kun berdiam sejak bermula, entah kenapa, tidak ada kesan baiknya terhadap imam itu. Tian Tai gusar sekali. Belum pernah ia diperhina orang secara itu. Sambil tertawa-tawar, tangannya diluncurkan, guna menyambar si anak muda. Ia menggunakan tipu silat. Siauliong kuian atau merantai naga di dalam gedung. Melihat si imam menyambar si anak muda, si pengemis mendahului menolak dengan tongkat bambunya kepada pundak anak muda itu, atas mana tubuh I. E. Kun tertolak roboh. Karena itu, sambaran imam itu menjadi tidak mengenakan sasarannya. Dia jadi mendongkol. Eh, pengemis tua. Tegurnya, siapa yang menyuruh kau menurunkan tangan? Yo Tian Hoa tertawa terkekeh siapakah yang tidak tahu hebatnya Heng Sanjie Lo. Oh katanya. Bocah ini bocah macam apakah? Mana dia dapat bertahan? Maka itu aku si pengemis tua aku mendahului kau mengajar adat padanya supaya di matanya janganlah sampai tidak ada si orang yang berilmu tinggi. Kata-kata itu berupa umpatan untuk Tian Tai Tao Jin, akan tetapi dibalik itu ada tersembunyi ejekan bahwa Saikong sudah menghina bocah cilik. Tentu sekali. Tian Tai ketahui itu, maka juga parasnya menjadi guram. Akan tetapi dia dapat berpikir dia tidak mau bentrok dengan si pengemis tua. Dia pun menyaksikan entah ada siapa lagi orang lihai yang bersembunyi di sekitar sarangnya ini. Maka juga, habis mendelik kepada Iekun, ia mundur ke tempat asalnya. Tepat itu waktu, seorang datang masuk dengan laporannya, pendeta kepala yang menjadi ketua Siao Lim Sye Mohon bertemu. Yo Tian Hoa si pengemis sakti, atau Sin Kei, mengasih bangun pada Oei Iekun Semelari di Akata, segera juga sandiwara akan dimulai. Baru saja Tian Tai menerima laporan itu, dari arah pintu sudah tampak munculnya empat orang pendeta tua yang tubuhnya ditutup dengan kain yaitu jubah suci berwarna merah. Mereka lantas berdiri berbaris di tengah ruangan. Pui Tian Bin, ketua Tia Chiang Pang tertawa-tawar. Aku tidak sangka sama sekali bahwa keempat pendeta pandai huruf Goan dari Siao Lim Sye telah datang herkunjung katanya sebagai sambutan. Tian Ketua, bagaimana kalau aku mohon diajar kenal? Salah seorang pendeta tua itu, yang bertubuh kurus, maju setindak seraya dia merangkapkan kedua belah tangannya. Pin Cheng bernama Goan Tong, kata ia hormat. Pin Cheng datang bersama tiga adik seperguruanku Goan Kak, Goan Siang dan Goan Tong. Dan kami datang sendiri untuk mengambil kembali buku catatan dari kuil kami. Hektometer tertawa Pui Tian Bin, suaranya dingin lagaknya tembrang. Lantas dia menunjuk kepada belasan imam tua dan muda di depannya dia terus kata Baru-baru ini aku si orang tua mengepalai delapan belas orang Hyo Chu kami pergi menemui pendeta-pendeta pandai dari Siao Lim Sye. Ketika itu kedelap abdas Hyo Chu kami itu telah mendapatkan buku catatan itu sesudah satu pertempuran mati-matian. Oleh karena itu Taisu, ingin aku mengetahui, untuk kamu meminta pulang buku catatan itu, barang apakah yang hendak dijadikan barang tukarannya? Oeie Kun tidak tahu urusan, dengan perlahan ia tanya si pengemis buku catatan Siao Lim Sye apa macam itu maka mereka sampai memperebutinya begini macam. Yo Tian Hoa menjawab, buku catatan itu mengenai suatu rahasia penting dari Siao Lim Sye serta mengenai juga nama baiknya kulil itu, karena itu, murid-murid Siao Lim Sye ini ingin sekali mendapatkannya pulang. Go Antong Taisu memandang para hadirin. Mana dia buku catatan itu ia tanya. Pui Tian Bin mergok kesakunya dari mana menarik keluar sejilid buku yang ia terus ulapkan. Sembari berbuat begitu, ia berkata buku itu ada pada aku si orang Sipui belum lagi aku membukanya akan lihat, segelnya masih utuh. Go Antong Taisu bernapas lega. Pui Sye Chu, kau mengharapi barang apakah sebagai barang tukarannya tanyanya? Tian Taito Jin menyela, pada 17 tahun yang lalu, Siao Lim Sye telah kehilangan Cai Hoan Giyok Tiap. Katanya barang-barang itu bakal kembali kepada Siao Lim Sye. Benarkah? Mendengar pertanyaan itu, para Sigo Antong berubah menjadi pias. Cai Hoan Giyok Tiap kami itu hilang berbareng dengan buku catatan kami ini, katanya. Kami belum pernah mendengar kabar itu. Jikalau demikian, berkata si Imam atau Seikong. Baik kita menanti saja kembalinya Cai Hoan Giyok Cap, baru kita bicara pula tentang penukaran buku catatan ini. Go Antong menjadi tidak senang, parasnya berubah pula, tetapi ia dapat menguasai dirinya. Malam ini, siapakah yang menjadi tuan rumah di sini tanyanya? Ia tertawa dingin. Tia Chiang Pang Cu Pui Tian Bin juga tertawa dingin. Hektometer. Hektometer. Malam ini akulah si orang si Pui bersama. Tian Tai Ojin yang menjadi tuan rumah sahutnya. Ia lantas memandang kepada semua hadirin, baru ia menyambung. Jikalau kami tidak dapat penukaran dengan Cai Hoan Giyok Tiap, dapat diganti dengan pelajaran silat Siaulimbe yang tujuh puluh dua itu. Nanti kami memilih salah seorang dari delapan belas Siaulcu kami untuk dialah yang menerima pelajaran itu. Tujuh puluh dua ilmu silat Siaulimbe itu ialah yang disebut Siaulim Cip Kep Jie Ciat Kie. Go Antong tertawa dingin. Pui Pang Cu, nyatalah kau memandang terlalu kecil kepada Siaulimbe katanya, mana dapat sembarang orang mempelajari Siaulim Cip Kep Jie Ciat Kie itu. Lagi pula Cai Hoan Giyok Tiap juga mana dapat sembarang diserahkan. Pui Tian Bin memperdengarkan suara dari hidungnya. Jikalau tak dapat kita saling tukar, kata dia. Maka barang yang telah kami dapatkan itu juga tidak dapat dibayarkan pulang. Belum lagi Go Antong memperdengarkan suaranya Tian Tai sudah memegatnya. Kata Sai Kong atau Toosu ini, Daulu telah tersiar berita bahwa Tiat Kiam Siai Sengo Eki Lok tidak mengambil Cai Hoan Giyok Tiap dari Siaulim Siai. Mengapa sekarang dibilang barang-barang itu telah hilang? Go Antong terus dapat menguasai dirinya. Daulu hari itu telah terbit salah mengerti di antara Tiat Nam Siai Seng dan Siaulim Siai kami ia memberi. Keterangan dan dia telah menyatakan bahwa di dalam tempo tiga hari mesti datang mengambil Cai Hoan Giyok Tiap milik Chowusu kami itu. Benar saja di dalam tempo tiga hari yang disebutkan itu barang kami itu lenyap. Akan tetapi di samping itu kamu harus tahu, halnya Tiat Kiam Siai Seng terbinasa di tegalan belukar terbinasa di tangan kamu, itu bukanlah kabar baru. Oleh karena itu, tidak dapat disangsikan pula bahwa Cai Hoan Giyok Tiap mesti berada di dalam tangan kamu atau di tangan salah seorang yang turut kamu melakukan pengeroyokan itu. Pui Tian Bin, ketua Tiat Chiang Pang Partai Tangan Besi tertawa seram. Oha, kiranya yang mengintil malam itu dengan diam-diam ialahkah sendiri katanya mengejek. Go Antong memperlihatkan sikap agungnya ia tidak menggubris ejekan itu. Sebaliknya, ia menggerakkan tangannya kepada ketiga sute atau adik-adik seperguruannya itu, untuk memberi isyarat. Aku bersumpah di dalam tempo tiga bulan kami akan mendapatkan pulang buku catatan kami itu kita ia, keras lalu terus ia bertindak pergi dengan diikuti ketiga sute-sutenya. Tiba-tiba Tian Tai Ojin berteriak keras, Hai, keledai gundul, apaah kamu sangka tempat ini dapat kamu lancang datang dan dapat kamu tinggalkan pergi sesukamu saja? Habis berkata, ini lantas mau bergerak guna menghalangi. Dan sekonyong-konyong dari luar ruang itu terdengar suara tertawa berkakak diiringi dengan kata-kata dingin ini, Hai Tian Tai Si hidung kebau, jangan kau temberang. Hidung kebaui alah kata-kata yang tak manis untuk pertapa imam tosu atau saikong dari kaum tukau, agama tu. Dan menyusul itu, suatu benda bercahaya, berkelebat meluncur ke dalam ruang, nancap di atas meja di depan Tian Tai Ojin hingga semua orang menjadi kaget, lebih-lebih setelah jelas, itulah Cip Che Piao, senjata rahasia bintang tujuh parasi saikong pucat dan tak dapat dia segera membuka mulut. Menyusul meluncurnya Piao itu, seorang terlihat melompat masuk pesat bagaikan burung terbang menyambar. Lalu di lain saat tampak tegas, dia seorang yang berpakaian hitam seluruhnya, yang mukanya bertopeng. Dia lantas berkata kepada empat pendeta dari Siaw Lemsia itu, kamu pergilah. Sin Kesi pengemis sakti berkata pada On Iekun orang itu ialah Cip Che Piao Tojin Sim Ietuan dari Piao bintang tujuh, yang disebut juga Bu Eng Jin Si manusia tanpa bayangan. Dia lah orang yang tak membedakan baik atau jahat, yang paling mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka itu berhati-hatilah kau andai kata di belakang hari kau bertemu dengannya. Habis itu Cip Che Piao Sim Ielantas bertindak menghampiri Iekun, dengan wajah yang tidak menutarakan sesuatu perasaan senaknya saja dia bertanya. Eh, anak kecil apakah kau si oi? Betul sahut Iekun Jumawa. Ia pun mengangguk. Ada pengajaran apakah dari kau? Pemuda ini tidak mempunyai pengalaman dalam kalangan Kang Ngong, walaupun sikapnya Cip Che Piao menyatakan dia tak bermaksud baik, ia tidak mau menunjukkan kelemahannya, maka ia juga menjawab dengan berani. Tentu saja saking jauhnya, ia tidak memikir untuk berjaga-jaga. Sin Ie menghampiri sampai dekat, mendadak ia menyentil dengan dua buah jari tangan kanannya. Sudah majunya sangat pesat di luar dugaan, juga sentilannya sangat mendadak dan cepat. Iekun merasa akan dadanya beku, terus ia roboh terkulai. Yo Tian Hoa merasa tidak enak hati melihat orang menghampiri si anak muda akan tetapi sebelum ia tahu apa-apa. Cip Che Piao sudah mendahului menyentil ia terkejut hingga dengan air muka berubah, ia berseru bintang Tian Hong. Cip Che Piao tertawa kata ia pada si pengemis tua. Kau kenalmu sentilan ini, ya tanpa menanti jawaban, ia tertawa dingin pula sambil menghadapi hangsan eloo yaitu Tia Chiang Pangcu Pui Tian Bin dan Tian Tai Ojin dan berkata, Paman guru kamu sudah muncul pula ke dalam dunia kangow. Tadi aku telah bertemu dengan muridnya yang menyebut dirinya Bu Eng Ji Ye Si Bocah tak bernama. Berkata begitu, ia memegang tubuhnya Iekun, untuk diangkat bangun, seraya menambahkan, aku hendak pinjam dulu anak ini. Sebenarnya ia hendak lantas mengangkat kaki, dan ia melirik pada Sin Ke dan berkata, Pengemis tua apabila kau tidak puas, dapat kau pergi ke pulau Cip Che Ertu di Tang He mencari aku. Cuma, sebelumnya itu, kau mesti melatih dulu ilmu tongkatmu yang diberi nama Pah Kaupang itu. Hahaha. Baru setelah itu, seperti juga di situ tidak ada orang lain, ia bertindak lebar sambil membawa Iekun. Ketika ia sampai di ambang pintu, di situ ia melihat si Nona berbaju putih yang berdiam saja, karena Nona itu sudah tertotok jalan darahnya. Ia nampak kaget, dengan paras berubah ia. Berkata nyaring, siapakah yang bernyali begini besar berani menawan murid kesayangan Fasem Im Sin Ye. Puitian Bin merasa tidak sanggup melayani Sim Ye, sekian lama dia membiarkan saja orang bertingkah di hadapannya, akan tetapi sekarang dia sudah habis sabar. Dia lantas berkata keras, Lim Lotoa. Aku melihat persahabatan kita selama 20 tahun suka aku mengalah, nah lekaslah kau pergi. Cice E Piau menyeringai. Jikalau kau tidak puas, kau juga boleh pergi ke Cice Ertu mencari aku katanya. Cice Ertu atau Pulau Bintang Tujuh berada di Tang He Laut Timur. Habis berkata begitu, Sem Ye mengangkat tubuh si Nona baju putih untuk dibawa pergi. Ia mencelat dengan sebat, dan lenyap di malam yang bersinarkan rembulan itu. Tahan dulu berseru Sin Keo Tian Hoa sembari ia bergerak menyusul. Akan tetapi tiba-tiba Tian Tai Tojin lompat ke depan orang, untuk mergahadang. Tahan dulu berseru Sin Keo Tian Tojin lompat ke depan orang, untuk mergahadang.